Hai semua, kembali lagi bersama gue Vilo Di video kali ini, gue akan kembali membawakan segmen cerita Vilo Ini adalah segmen dimana gue membagikan pengalaman gue Tentang gangguan malam yang gue alami Dan sebelum kalian nonton video ini Pastikan kalian telah menonton segmen cerita Vilo sebelumnya Yang ini Supaya kalian paham isi ataupun video ini Karena ini adalah cerita lanjutan Mari kita mulai Untuk kalian yang sudah mengikuti cerita gue Di video sebelumnya, kalian pasti tau Kalau misalnya gue sudah pindah ke rumah baru Tempat tinggal baru Kota yang berbeda Dan gue tinggal disini bersama dengan saudara kembar gue Saudari lebih tepatnya Gue juga sudah bilang ke kalian Bahwa rasa takut gue menjadi Sangat tipis Karena pengalaman tidak mengenakan yang gue alami di akhir tahun dan awal tahun Gue anggap itu adalah hal yang baik Karena itu ngebuat gue bisa lebih menormalkan diri Hidup sebagai manusia normal Tidur cukup Nggak takut Dan ya, melakukan apa yang gue suka Dari situ gue berpikir bahwa Oke, itu adalah hal yang baik Karena dengan adanya masalah Yang datang ke gue Itu membawa solusi untuk masalah gue yang lain Yaitu gue jadi bisa tidur Nggak takut Nggak harus nyalain lampu Terang-terang Gue awalnya berpikir bahwa Itu adalah permulaan yang sangat bagus Karena Gue sering kepikiran Oh mungkin gue diganggu karena ketakutan gue yang berlebih Ya mungkin gue sensitif Energi gue berlebih Dan itu semakin muncul gangguannya Ketika gue takut Dan ketika rasa takut itu menipis Gue berasumsi bahwa Oke, gangguan itu akan hilang Tapi ternyata tidak Ini yang ngebuat segmen cerita filo kali ini Akan jauh berbeda dari segmen cerita filo yang sebelumnya Karena di video-video gue yang lain Gue menceritakan tentang gangguan malam Gue takut Gangguan malam Gue kabur Diganggu Gue minta tolong orang untuk musir Minta tolong Mbak Sarah Teresa Fristi Dan beberapa temen gue yang juga sama kayak gue Dan Mungkin di titik ini Gue Sudah bisa mengontrol emosi dan perasaan gue gitu Gue udah nggak minta bantuan orang Gue bisa bertahan dengan diri gue sendiri Yang tadinya Selama beberapa bulan Setelah gue Tidak takut lagi Gangguan itu tidak muncul Ya masih gangguan-gangguan ringan lah Kayak jatuhin barang Ada suara bertawa Ada yang lari di tangga pas gue lagi mandi Ada yang gue lah Nggak sengaja ngeliat sesuatu yang Ngeliat dia dari atas Tetap ke bawah Dari atas tangga Gue pikir itu udah lalu gangguan-gangguan Yang nggak terlalu parah lah ya Masih bisa gue Abaikan Gue yakin kalian pasti subscribe gue Ataupun follow Instagram gue Karena berpikir Oh Vilo Nih Anak-anak yang sering diganggu nih Dipunya cerita Jadi gue follow dia Gue berusaha menghilangkan image yang terlalu horror Tentang diri gue Gue ingin menunjukkan bahwa Gue Juga anak muda biasa Gue manusia biasa Gue punya hobi Gue punya Hal yang gue suka Gue bisa bikin konten lain Makanya mungkin kalian belakangan sering liat Konten di Instagram gue itu nggak horror sama sekali Entah gue nyanyi lah Gue joget lah Gue becanda Dan lain-lain Berharap Gue bisa Menghilangkan Gangguan malam itu secara utuh Menormalkan diri gue Membahagiakan diri gue Tapi sayangnya Ternyata setiap gue berusaha untuk Mengarah ke sana Gue tetap Tidak bisa lepas secara penuh Tentang gangguan malam Tentang siapa diri gue Atau tentang apa yang bisa gue lakuin Sebagai contoh Gue lagi sering banget Nge-upload video Gue nyanyi Isang Di Instagram Dan ya itu adalah hal yang menyenangkan Hingga suatu ketika Di saat gue sedang bernyanyi Merekam Suara gue sendiri Dengan musik yang gue setel Gue gak sengaja ngerakam Suara yang Tidak seharusnya masuk disitu Suara tawa yang menurut gue itu bukan Suara manusia Dan terjadi di pagi hari Kalau gak salah Antara jam setengah tujuh Atau jam tujuh Di saat Jalanan masih sepi Belum ada aktivitas di Warga sekitar rumah ini Dan ya Ini dia videonya Sudah lama gue gak mendapat gangguan semacam itu Suara yang masuk ke dalam kamera Karena ini bukan pertama kalinya Pernah ada yang masuk kamera dengan wujud fisik Video yang lama Pernah ada Masuk suara ke dalam kamera Video gue kolaborasi dengan Alvi Kolaborasi dengan Sam Solese Kolaborasi dengan Kevin Itu udah lama banget Kayak kurang lebih hampir setahun Dan ini adalah gangguan lain Yang akhirnya terekam di dalam kamera Paling jelas Apakah gue takut Nggak Kaget Iya Bete Karena Gue lagi nyanyi Gue mau ngepost Konten gue nyanyi Happy Gue lagi serius Mendalami lagu Supaya nadanya Gak melenceng kemana-mana Dan di saat itu sudah bagus Bagus bagi gue ya Gak tau bagi kalian Malah terekam suara lain Yang menggagalkan rencana gue Untuk menghilangkan image horror gue Akhirnya gue gak jadi upload video itu Di Instagram Karena gue yakin Follower gue akan Teralihkan Bukan ke suara gue Tapi suara lain Yang masuk ke dalam video itu Gue gak mau nganggap itu Sebagai masalah besar Gue hanya berharap Oh yaudah lah Gangguan lewat Gak apa-apa Wajar kok Feel Wajarlah Lo bisa tidur cukup Gak ada gangguan So hebat tuh sekarang Mandiri Gak minta tolong orang Wajar ketika ada yang mau ngisengin Tidak sampai disitu Beberapa hari kemudian Gue lagi ngurus kerjaan Kurang tidur Kecapean Banyak hal yang harus dikerjakan Dan pada saat gue tidur Gue tidak sengaja Kembali melakukan astral projection Tidak disengaja Tapi gue gak takut sama sekali Sedikit pun Mungkin kalian yang follow gue di Instagram Ada ngeliat sedikit Cerita singkat Tentang Gangguan gue Ataupun gue yang lagi keluar Tidak sengaja Dan supaya lebih Gue ingat ceritanya Itu sudah terjadi Sepuluh hari lalu Akan kembali gue bacakan Postingan yang ini Aku tak sengaja Membiarkan hal itu terjadi lagi Melepas inti murni Dari wadah yang menahan Rasanya sangat aneh Padahal dulu sudah sering kulakukan Mungkin karena kali ini Aku berjalan keluar ruangan Tanpa rasa takut Kali ini aku tidak keluar Untuk menciptakan drama baru Dengan jiwa tersesat Aku hanya melihat-lihat Menikmati kebebasan Sebagai petualan semu Aku melimpir ke sebuah rumah Terlihat seorang anak perempuan Yang sedang memainkan ponselnya Sambil berbincang dengan ibunya di dapur Aku mencoba memberitahu keberadaanku Tapi sepertinya dia tidak merasakannya sedikit pun Pendanganku tiba-tiba sedikit kabur Terlihat corak selimut yang menutupi tubuhku Relax feel Jangan bangun sekarang Tidak seru Pikirku dalam hati Hampir saja aku kehilangan kontrol dan terbangun Kukembalikan keseimbanganku Dengan mengatur nafas Dan aku kembali berkeliling Melakukan apa yang tidak bisa kulakukan Ini adalah sedikit cerita singkat yang kuceritakan di instagram Langsung gua catat Supaya gua tetap teringat Secara detail gangguan yang gua alami Ini gua alami jam 1 lewat 5 Sampai jam 1 lewat 40 pagi Gua inget banget itu gua habis makan Terus gua kecapean Gua tidur Dan Yah itu terjadi Dan gua sangat sadar bahwa itu bukan lucid dream Gua belum tidur Gua sangat sadar secara penuh Bahwa gua keluar dari badan gua Biasanya Ketika gua ngelakuin astral projection Gua akan panik Gua akan takut Karena Ketika lu keluar dari badan lu Secara tidak sengaja Lu akan melihat hal lain yang Tidak seharusnya lu lihat Kayak Gua menurunkan derajat gua Sebagai manusia Menjadi arwah Bedanya gua arwah masa hidup Bukan arwah yang tersesat Dan yang membuat gua takut selama ini Karena setiap gua keluar Gua pasti mendapat gangguan Gak usah jauh-jauh Dari yang ada di sekitar sini Itu yang membuat gua selama ini Feel masuk, feel bahaya, feel masuk Tapi kali ini enggak Kali ini gua gak takut Gua ada rasa penasaran yang Jauh lebih mendorong gua Jadi gua kayak Wiss, keluar nih Keluar nih Jalan-jalan nih Itu yang ada di pikiran gua Dan sebelum gua akhirnya berkeliaran Di saat gua terbangun dari badan gua Gua lepas dari badan gua Gua berdiri persis di sebelah ranjang gua Ini ranjang gua disini Gua berdiri disini Gua melihat tubuh gua di kasur Terus sebelum gua jalan-jalan Gua lihat sekitar dulu Oh, temen nih Kosong nih kamar Gak ada yang ganggu Mungkin Itu terjadi Gak ada siapapun di kamar ini Karena gua gak takut Saat itu Ya, gua yang bosan Gak tau mau ngapain Yaudah, akhirnya gua ke depan Kedepan aja iseng gitu Jalan di depan rumah Ya, gua melihat Beberapa Ada yang berdiri di pinggir pohon Ada yang duduk di depan rumah orang Ada yang jongkong di ujung bagasi rumah Dan ya, banyak lah Cuma karena gua gak takut Mereka gak sadar keberadaan gua Mereka gak tau Kalau gua adalah arwah yang masih hidup Yang tidak sengaja keluar dari tubuh Dan mungkin itu masalah utama gua selama itu Rasa takut gua Ketika sedang melakukan astral projection Dan gua mampir di dunia mereka Mereka itu kayak Kayak manusia Mereka gak ngegobris gua Gak gangguin gua Karena mereka berpikir gua adalah salah satu diantara mereka Yang ada disini Mereka gak tau kalau misalnya Oh, itu Vilo Itu badannya terpisah disitu ya Ibarat, kalau mereka tau Mereka pasti gangguin gua Pasti Dan itu adalah hal bagus Jadi gua akhirnya iseng Gua jalan Gak jauh dari rumah Gua ke rumah sebelah Ya, 4-5 blok 4-5 rumah setelah inilah Gua masuk Gua ya ngeliat gitu Gua ngeliat sekitar Itu kebetulan terjadi di Tengah malam lewat ya Jadi gua masuk Terus gua ngeliat Oh, ada keluarga disitu Ada keluarga disitu Ada anak kecil lagi duduk Gak anak kecil juga sih Kira-kira anak SMA lah Dia lagi di dapur main HP Ngobrol sama nyokapnya Dan gua ngeliatnya kayak Wow Keren ya Dia gak tau gua ada disitu Dan di saat gua ngeliat tangannya gua Kayak putih Transparan Kasper Perumpamaan termudah Kasper Atau Deni Pentong Itu perumpamaan paling mudah lah Itu yang gua rasakan Saat disitu Jadi dia lagi main HP nih Gua deketin Deket lah Sampai segini gitu Kayak Wuih Dia gak liat gua sama sekali Itu hal yang Bukan hal yang baru Tapi Terasa baru Karena Gua melakukan itu Tanpa rasa takut Dan Tidak ada gangguan Sama sekali Hingga saat dia ngobrol Gua ngeliat ada tatapan sinis Dari tangga Tangga rumah itu Kayak dia ngeliat itu Di ujung tangga Terus dia kayak Kayak apa ya Setelah tembok nih Nih nyetak Nggak nih Ada setengah wajah Yang kayak ngeliatin gua Gua penasaran Gua menyemperin Gua Penasaran itu Antara beneran orang Yang gak sengaja ngeliat gua Atau Arwah tersesat Yang memang mungkin Mendiam di tempat itu Lalu gua naik tangga Berusaha untuk Nyari tahu Pas gua naik Akhirnya terdengarlah Suara lari Dia lari dari tangga itu Masuk ke dalam sebuah ruangan Dan di saat gua coba Untuk menghampiri ruangan itu Fokus gua hilang Gua hampir Tertarik Kembali ke badan gua Gua Lagi jalan Terus gua kayak ngeliat Ada corak-corak selimut Jadi Ini rumah dia nih Gua ngeliat ruangannya Orangnya dan segala macem Tiba-tiba pandangan gua tuh Agak kabur Oh Kok ada corak selimut Kok Kayak ada yang narik Terus gua langsung mikir Oh ini mah selimut Yang nutupin gua tadi Gua kan Gua tuh kalo tidur Gua nutupin selimut itu Full di muka gua Biar gelap Meskipun lampunya udah mati Gua tutup Tutup full muka gua Gak tau ya Kalo orang tidur Pake selimut Gak Gua sampe kepala Jadi gua langsung mikir Oh Jangan-jangan Jangan masuk dulu Jangan masuk dulu Lagi seru nih Lagi seru Itu yang di otak gua Itu yang gua pikirin Dan memang kejadian itu kan terjadi Pas gua lagi ketiduran Jadi memang lampu gua belum matiin Jadi gua kayak Tarik nafas Kuariin Tarik nafas Kuariin Feel Fokusin energi Fokusin energi Jangan balik dulu Ini lagi seru Itu yang ada di otak gua Akhirnya Tandangan Kabur itu Corak selimut itu hilang Gua gak jadi masuk ke dalam badan gua Gua jalan di lantai dua itu Gua mau masuk ke dalam ruangan Yang tempat dia lari Sembunyi di dalam situ Terus tiba-tiba ada suara Kenceng banget Tong-tong-tong-tong-tong Kayak gimana ya? Kayak Gua bilang dong Gua Oh suara apa nih Suara apa nih Suara apa gitu kan Gua Lebih Ke kaget lah Kayak gitu kan Terus Baru Loh Kuimang Gitu Gua akhirnya kaget Langsung ketarik Masuk ke badan gua Terus gua kebangun Kebangun Dan ya Memang gua lagi dalam serimut Akhirnya gua buka serimut Kayak Ya anjing Ketarik Masuk ke dalam badan Ternyata suara itu berasal dari Pintu kamar gua Adek gua ngegedor pintu kamar gua Gua kan ada WC di sebelah kamar Dia mau pinjem WC-nya Cuma gua lupa buka kuncinya Jadi gak bisa dibuka Eh ini fokus gua hilang Dan gua kembali bangun Terus gua cek jam Oh Tadi gua Astral Projection ternyata cuma setengah jam Dan dari situ Ya Perbedaan mendasar ya Yang gua udah pernah ceritain di video Bedanya Astral Projection sama Lucy Dream Waktu yang terjadi di Saat lu ngalami Astral Projection Itu sama persis dengan dunia nyata Sedangkan mimpi berbeda Bisa lebih cepat atau lebih lambat Dan memang pikiran tadi gua jalan-jalan ya Setengah jam Setelah itu gua jadi penasaran Penasaran karena Gua udah gak takut Gua udah gak diganggu Tapi hal semacam ini masih terjadi ke gua Ada keinginan untuk Menelusuri lebih jauh tentang Apa yang sebenarnya terjadi sama diri gua Itu yang terus-terusan menjadi pertanyaan gua Muter terus disitu Karena Gimana ya Gua dan temen-temen gua yang terlahir berbeda Gak cuma gua Ada temen deket gua yang gua gak bisa Seputamanya Ada Mbak Sarah Teresa Frisley Dan mungkin yang lainnya lagi Itu seakan Kita saling mengerti Tau oh itu hantu Oh itu etan Oh ada gangguan Tau gitu Cuma Masing-masing orang itu Punya Satu Spesialis Spesiality Tentang Apa yang mereka bisa lakuin gitu Yang sampai sekarang itu gua gak paham Karena di saat gua cerita tentang Astro Projection Beberapa temen gua gak Gak gitu ngerti Dan Itu terus-terjadi ke gua Secara tidak sengaja Lepas dari badan dan lain-lain Kita lewat bagian situ Skip Gua seneng-seneng aja Gua udah gak takut lagi Makanya gua sampai berani jalan-jalan kayak gitu Tapi Tepat setelah gua balik ke dalam badan gua Dan terbangun dari ranjang gua Gua ngeliat Sosok wanita yang ngegangguin gua Yang gua bilang di video pertama gangguan Hantu rumah baru Dan video sebelumnya Dia yang ketawa Dia yang bercandain gua Dia yang seneng gua gak habis tidur Dia yang nakut-nakutin gua di hari pertama gua pindah kesini Itu dia di WC Ngertiin gua Dan dari situ Gua tau Oke Segmen cerita villa yang kalian pikir akan berakhir Ternyata Tidak mungkin berakhir Karena Ada hal baru yang terjadi Penghuni ini Yang gangguin gua di awal-awal Akhirnya sadar Bahwa gua bisa ngeliat dia Gua bisa astral projection Dan Dia berusaha untuk menarik perhatian gua sebanyak mungkin Khususnya setelah gua ngalami astral projection itu Setelah itu gua terbangun Ngedit video Ga langsung tidur Karena capek Ngelakuin astral projection Masih pun jamat 30 menit Itu capeknya bukan main Sosok itu masih nungguin di WC Saat gua baru bangun dari badan Bangun dari ranjang Jadi gua Yaudah gua aktifitas dulu lah Meskipun udah gak takut ya Cuma males Kalo misalnya harus Ada drama baru Dengan makhluk tersesat Yang memang dia udah duluan disini Dan lumayan kuat juga Jadi males lah Gua hindari aja Gua rasa itu dia Segmen cerita vlog kali ini Sebenernya masih Ada lanjutan ceritanya Tentang gangguan Malam Dari sosok yang ngeliatin gua setelah gua balik Ngelakuin astral projection Tapi ceritanya terlalu panjang Bisa makan waktu 20 menit lebih Dan itu udah beda dari topik utama video ini Dan akan gua ceritakan di segmen cerita vlog ikutnya Semoga kalian senang Semoga kalian tetap bisa terhibur Meskipun gua udah gak takut sama sekali Kalian bisa follow gua di Instagram Untuk mengikuti keserian gua yang gak biasa Dan gak begitu penting Di at Vilo underscore Sebastian Ya gua lagi sering banget ngepost gak jelas disitu Nantikan konten-konten gua berikutnya Ada banyak segmen Sekarang ada lotoy Suram Lagi dibikin Tunggu dipublish Cerita Vilo Dan ya masih banyak lah Segmen-segmen yang masih memungkinkan gua buat Selama self-quarantine di rumah Karena tidak mungkin gua Collab sama orang saat ini Ataupun penelusuran Sangat-sangat tidak mungkin Ya Corona dimana-mana Lebih serem itu daripada hantu Untuk segmen-segmen tersebut Kalian gak harus ngikutin setiap video yang gua publish Ya kalo mau ngikutin juga gak apa-apa sih Karena Segmen-segmen itu biasanya Pre-video itu Punya cerita yang berbeda Jadi kalian Tetap bisa paham Kalo misalnya kalian nonton video baru Tapi gak nonton video lama Kalian bisa paham Tapi khusus segmen yang ini Segmen cerita Vilo Pastikan kalian nonton video gua yang terdahulu Video lama Sampai video yang paling baru Khusus segmen ini Karena segmen cerita Vilo Adalah segmen Yang berkisah nabungan Antara video yang satu Dengan video yang lain Kalian tidak akan mengerti video gua yang ini Video gua yang sebelumnya Atau yang sebelumnya lagi Kalo misalnya kalian gak ikutin alurnya Gua rasa itu aja Seperti biasa Jika kalian suka video ini Hanya Jika kalian suka video ini Silahkan like Dan share ke temen-temen kalian Yang berkemungkinan Menyakit hal-hal semacam ini Atau mungkin mengalamin hal yang sama Seperti yang tadi gua cerita Gua Vilo Sebastian Pamit undur diri Akhir kata The To Know Bye Sub indo by broth3rmax